Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang spesial, sesuatu yang bisa membawa kita semua ke level berikutnya. Siapa sih yang nggak mau jadi versi terbaik dari dirinya? Kita semua ingin itu kan? Dan kunci utamanya, ada pada satu hal, mindset atau pola pikir kita. Mindset bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan setiap hari, tapi lebih ke bagaimana cara kita berpikir dan merespons segala yang terjadi dalam hidup kita. Di video kali ini, saya akan membagikan lima tanda yang menunjukkan kamu punya mindset yang luar biasa, yang tidak hanya di atas rata-rata, tapi juga siap membawamu meraih bintang. Dan percayalah, ini bisa jadi game changer untukmu. Jadi, siapkan dirimu, buka pikiran dan hatimu, dan mari kita mulai perjalanan menarik ini. Kita akan menjelajah lebih dalam, mengungkap bagaimana cara berpikir kita bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Are you ready? Ayo kita mulai. Satu, melihat kegagalan sebagai pelajaran. Baiklah, kita langsung masuk ke bagian pertama dari petualangan kita hari ini. Melihat kegagalan sebagai pelajaran. Ya, kamu tidak salah dengar. Kegagalan, sesuatu yang seringkali kita takutkan, sebenarnya adalah guru terbaik yang bisa kita minta. Nah, itu adalah saat di mana kita perlu berhenti sejenak dan melihat kegagalan dari perspektif yang berbeda. Bayangkan ini, setiap kegagalan adalah seperti sebuah puzzle. Awalnya, kita mungkin bingung, frustasi, bahkan ingin menyerah. Tapi, jika kita mulai mengumpulkan potongan-potongannya, memahami di mana kita salah, tiba-tiba kita menemukan cara baru untuk melangkah ke depan. Orang-orang dengan mindset di atas rata-rata melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai awal dari pembelajaran yang mendalam. Mereka bertanya, Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukannya berkata, Aku pasti tidak cukup baik. Jadi, tantangan pertama untukmu, mulai hari ini, setiap kali kamu menghadapi kegagalan, berhentilah sejenak. Alih-alih tenggelam dalam kekecewaan, tanyakan pada dirimu sendiri, Apa pelajaran yang bisa aku ambil dari pengalaman ini? Percayalah, jawabannya akan membawamu ke tempat yang jauh lebih baik. Ingat, teman-teman, tidak ada yang berhasil tanpa melewati kegagalan. Itu adalah langkah yang tidak bisa dilewati dalam perjalanan menuju kesuksesan. Jadi, mari kita sambut setiap kegagalan dengan pikiran terbuka dan hati yang siap belajar. Bersama, kita akan tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana dari setiap tantangan yang kita hadapi. 2. Selalu ingin tahu dan belajar Lanjut ke bagian kedua, dalam petualangan kita tentang mindset di atas rata-rata. Selalu ingin tahu dan belajar. Ya, rasa ingin tahu, itu ibarat api yang memicu pembelajaran tanpa henti, dan itulah esensi dari tumbuh serta berkembang. Sama seperti akar pohon yang menembus tanah untuk mencari air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, metafora ini menggambarkan bagaimana individu dengan rasa ingin tahu yang besar secara aktif mencari dan menyerap pengetahuan dari sekeliling mereka. Orang-orang dengan mindset di atas rata-rata memahami betul hal ini. Mereka tidak pernah puas. Mereka selalu mencari, apa lagi yang bisa aku pelajari hari ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik? Ini bukan tentang menjadi yang terpintar di ruangan, tapi tentang menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri setiap hari. Pikirkan tentang sesuatu yang kamu pelajari baru-baru ini bisa jadi skill baru, fakta menarik, atau bahkan pemahaman baru tentang diri sendiri. Rasa puas itu ketika kamu tahu kamu telah tumbuh, itu adalah bukti nyata dari rasa ingin tahu yang sehat. Dan di sini, tantangan kedua untukmu. Setiap hari, ambillah momen untuk belajar sesuatu yang baru. Bisa dari membaca buku, menonton tutorial, atau bahkan dari percakapan dengan teman. Jadikan itu sebagai misi pribadi untuk memperkaya diri dengan pengetahuan baru setiap hari. Siapa tahu, mungkin suatu hari, apa yang kamu pelajari itu akan menjadi kunci untuk membuka pintu kesuksesanmu. Ingat, tidak ada yang namanya terlalu banyak belajar. Jadi, tetaplah lapar akan pengetahuan dan biarkan rasa ingin tahu membawamu ke tempat-tempat yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tiga, fleksibel dan mudah beradaptasi. Di dunia yang selalu berubah ini, kemampuan untuk beradaptasi adalah lebih dari sekadar kekuatan. Bayangkan kamu sedang berlayar di laut lepas. Laut bisa tenang saat ini, tapi siapa yang bisa memprediksi badai esok hari? Orang dengan mindset di atas rata-rata itu seperti pelaut ulung yang selalu siap menghadapi segala kondisi. Mereka tahu kapan harus mengibarkan layar, kapan harus menurunkannya, dan bagaimana mengarahkan kapal agar tetap pada kurs. Kemampuan ini tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari pengalaman, refleksi, dan tentunya keberanian untuk mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Orang-orang dengan mindset adaptif ini memandang perubahan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan. Mereka tahu bahwa di setiap perubahan ada pelajaran yang bisa dipelajari, ada pertumbuhan yang menanti. Itulah mengapa mereka selalu siap, selalu fleksibel, tak pernah kaku. Mereka mengalir seperti air, menyesuaikan bentuknya sesuai dengan wadahnya. Tantangan ketiga untukmu. Mulai sekarang, cobalah untuk melihat perubahan dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kamu dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, tanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini, dan bagaimana aku bisa beradaptasi? Ingat, di balik setiap tantangan, ada kesempatan yang tersembunyi. Jadilah seperti air, fleksibel, dan selalu siap untuk beradaptasi. Itulah kunci untuk tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dalam dunia yang terus bergerak ini. 4. Berpikir jangka panjang Beranjak ke bagian keempat dari perjalanan kita, berpikir jangka panjang. Dalam dunia yang seringkali terfokus pada kepuasan segera, memiliki visi untuk masa depan adalah ciri khas dari mereka yang benar-benar berhasil. Berpikir jangka panjang bukan berarti kamu harus mengabaikan kebahagiaan dan kesuksesan hari ini. Sebaliknya, itu berarti kamu sedang menanam benih untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih berkelanjutan. Orang dengan mindset di atas rata-rata selalu bertanya, aksi apa yang bisa aku ambil hari ini yang akan membawa manfaat tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang? Mereka membuat rencana, menetapkan tujuan, dan bergerak maju dengan gambaran besar di pikiran mereka. Ini tentang memahami bahwa setiap keputusan yang kita buat hari ini memiliki dampak terhadap diri kita di masa depan. Apakah itu tentang karir, keuangan, kesehatan, atau hubungan? Berpikir jangka panjang membantu kita membuat pilihan yang lebih bijaksana. Tantangan keempat untukmu, luangkan waktu untuk merenungkan apa visimu untuk masa depan. Mulailah dengan langkah kecil, tetapkan tujuan yang realistis dan berkelanjutan. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk menikmati perjalanan, karena itu juga bagian dari prosesnya. Ingat, keberhasilan tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari pilihan dan usaha yang kita lakukan setiap hari. Dengan berpikir jangka panjang, kita membuka pintu untuk mencapai potensi penuh kita dan meninggalkan warisan yang berarti. Bersama, kita bisa merencanakan masa depan yang kita impikan. 5. Empati dan kemampuan untuk melihat perspektif orang lain. Dan sekarang, kita sampai pada bagian akhir, tapi tentunya tidak kalah pentingnya. Empati dan kemampuan untuk melihat perspektif orang lain. Dalam dunia yang seringkali terasa membagi kita, memiliki kemampuan untuk berdiri di sepatu orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga. Empati bukan hanya tentang memahami perasaan orang lain, tapi juga tentang merespons dengan kepedulian dan dukungan. Itu tentang mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tanpa menilai atau berusaha memperbaiki situasi dengan cepat. Orang dengan mindset di atas rata-rata mengerti bahwa setiap orang memiliki cerita, latar belakang, dan perjuangan mereka sendiri. Mereka membuka diri untuk belajar dari pengalaman orang lain, dan ini membantu mereka menjadi lebih inklusif, lebih bijaksana, dan tentunya lebih manusiawi. Dengan mengembangkan empati, kita tidak hanya meningkatkan hubungan interpersonal kita, tapi kita juga memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Kita belajar bahwa, di balik setiap wajah, ada cerita yang bisa mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Tantangan terakhir untukmu. Cobalah untuk mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit dalam percakapanmu hari ini. Usahakan untuk benar-benar mengerti apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Kamu mungkin akan terkejut dengan betapa banyaknya yang bisa kita pelajari dari satu sama lain. Dan dengan itu, kita menutup perjalanan kita hari ini tentang mindset di atas rata-rata. Ingat, menjadi luar biasa, bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi juga tentang bagaimana kita mempengaruhi kehidupan orang lain dengan cara yang positif. Mari kita lanjutkan untuk tumbuh, belajar, dan tentunya untuk lebih memahami satu sama lain. Kita telah berjalan bersama melalui lima tanda yang menunjukkan bahwa kamu memiliki mindset di atas rata-rata. Dari melihat kegagalan sebagai pelajaran, selalu ingin tahu dan belajar, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi, berpikir jangka panjang, hingga empati, dan memahami perspektif orang lain. Perjalanan ini mungkin berakhir hari ini, tapi perjalanan kamu untuk tumbuh dan berkembang baru saja dimulai. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan setiap hari memberimu kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.